Berikut hasil pertandingan sepak bola pria, SEA Games 2023, di pekan pertama, di grup B, Minggu 30 April 2023. Hasil pertandingan sepak bola SEA Games 2023, di pekan pertama, di grup B, hari ini, Minggu 30 April 2023. Timnas Thailand, menang 3-1, versus Timnas Singapura. Timnas Vietnam, menang 2-0, versus Timnas Laos, gol dicetak oleh Nguyen Van Thun, di menit 3, serta Nguyen Kwok Viet menit 92. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya sepak bola SEA Games 2023, di pekan kedua, hari Selasa 2 Mei 2023. Timnas Myanmar, versus Timnas Timor Leste, jam 16 waktu Indonesia Barat, live aplikasi RCTI+. Timnas Filipina, versus Timnas Kamboja, digelar di Stadion Merodok Techo National Stadium, Penompen, jam 19 waktu Indonesia Barat, live aplikasi RCTI+. Jadwal pertandingan berikutnya sepak bola SEA Games 2023, di pekan kedua, di grup B, hari Rabu, 3 Mei 2023. Timnas Singapura, versus Timnas Vietnam, jam 16 waktu Indonesia Barat, live aplikasi RCTI+. Timnas Malaysia, versus Timnas Laos, jam 19 waktu Indonesia Barat, live aplikasi RCTI+. Berikut daftar kelasemen sementara, sepak bola SEA Games 2023. Di grup A, di peringkat pertama, Kamboja, dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua, Indonesia dengan perolehan 3 poin. Di grup B, di peringkat pertama, Thailand, dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua, Vietnam, dengan perolehan 3 poin. Berikut daftar top skor sementara SEA Games 2023. Di peringkat pertama, Chou Sinti, dari Kamboja, dengan mencetak 2 gol. Peringkat kedua, Marcelino Ferdinand, dari Indonesia dengan mencetak 1 gol. Serta ada Fajar Fathurahman, dengan mencetak 1 gol. Berikut daftar sekuat Timnas Indonesia U22, untuk SEA Games 2023, Kamboja. Di posisi penjaga gawang, diisi oleh Adi Satrio, dari PSIS Semarang, Hernando Ari, dari Persebaya. Pemain belakang, Fajar Fathurahman, dari Borneo FC, Bagas Kafa, dari Baritoputra, Rizky Ridho, dari Persija Jakarta, Komang Teguh, dari Borneo FC. Masih di posisi pemain belakang, Muhammad Ferrari, dari Persija, Rio Fahmi, dari Persija Jakarta, Muhammad Haikal Alhafiz, dari PSIS Semarang, Pratama Arahan, dari Tokyo Verdi. Posisi pemain tengah, Alfeandra Dewangga, dari PSIS Semarang, Ananda Raihan, dari PSM Makassar, Bek Hemputra, dari Persib Bandung. Masih dari pemain tengah, Musli Huddin, dari Borneo FC, Marcelino Ferdinand, dari KMSKD Inze. Pemain winger, atau sayap, Witan Sulaiman, dari Persija, Irfan Jauhari, dari Persis Solo. Pemain depan, Ramadan Sananta, dari PSM Makassar, Titan Agung, dari Bayangkara FC, Jim Kelly Sroyer, dari Persik Kediri. Berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia di SEA Games 2023 di babak penyisihan grup. Timnas Indonesia U22, versus Timnas Filipina U22, digelar di Stadion Morodok Techo National Stadium, Penompen, jam 16 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung RCTI. Jadwal berikutnya pada hari Kamis, timnas Indonesia U22, versus Timnas Myanmar U22, digelar di Stadion Morodok Techo National Stadium, Penompen, jam 16 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung RCTI. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia U22, berikutnya, hari Rabu, 10 Mei 2023. Timnas Kamboja U22, versus Timnas Indonesia U22, digelar di Stadion Morodok Techo National Stadium, Penompen, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung RCTI. Terima kasih telah menonton, nantikan update terbaru, seputar SEA Games 2023, Kamboja.